Halo guys, balik lagi di Epic Level Box Kalian sedang mencari film seru terbaru buat ditonton akhir pekan ini? Tidak hanya horror, film action terbaru dengan efek CGI yang memikat juga akan rilis di bulan ini loh Nah, daripada kalian bingung mau nonton yang mana? Khusus di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum 7 film terbaru yang tayang Juni tahun 2023 ini Apa saja ke 7 film terbaru itu? Berikut daftarnya untuk kalian 1. The Boogie Man Menjadi film pertama di video kali ini, mengusung genre horror misteri Film ini akan berkisah tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri atas orang ayah dan kedua putrinya yang bernama Sadie Harper dan juga adik perempuannya yang bernama Sawyer Yang anehnya, setelah kematian sang ibu, sosok misterius kerap muncul dan mulai meneror keluarga kecil tersebut Dikenal dengan nama Boogie Man, anehnya sosok misterius ini hanya muncul di dalam kegelapan Baik dari dalam lemari maupun dari bawah kolong tempat tidur Seperti apa kisahnya? Film horror terbaru ini tayang 2 Juni tahun 2023 ini 2. Transformers Rise of the Beast Menjadi film yang juga paling ditunggu perilisannya di bulan Juni ini Film Transformers terbaru ini adalah sequel dari film Bumblebee yang sebelumnya pernah tayang di tahun 2018 Di film ini dikisahkan jika Optimus Prime harus berhadapan dengan musuh baru yang konon jauh lebih kuat dari musuh-musuh Autobot sebelumnya Dibantu oleh para Maximals yaitu Transformers berwujud hewan Yang merupakan sekutu Autobots Film yang diangkat dari kisah Transformers Beast Wars ini Dijamin akan banyak menampilkan robot-robot Transformers baru yang jauh lebih keren dari sebelumnya 3. Extraction Tool Nah buat kalian yang mencari film action terbaru dengan aksi-aksi yang badas di sepanjang film Film ini adalah salah satunya Menjadi sequel dari film Extraction pertama yang sebelumnya pernah tayang di tahun 2020 Di film keduanya ini masih akan kembali menceritakan tentang seorang tentara bayaran dari pasar gelap yang bernama Tyler Rake Yang setelah dianggap tewas pada film sebelumnya Tyler ternyata masih hidup dan kali ini ia mendapat misi baru untuk menyelamatkan keluarga bandit Georgia dari tempat mereka di penjara Dipenuhi aksi-aksi pertarungan yang epik di sepanjang film Film ini wajib buat kalian tonton 4. The Flash Film solo superhero tercepat dari semesta DC ini juga sepertinya wajib ada di daftar tonton kalian Meskipun sempat mengalami beberapa kali penundaan, film ini akhirnya akan tayang di bulan Juni tahun 2023 ini Secara garis besar, di film ini nanti akan menceritakan petualangan Barry Allen yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya Namun upaya Barry Allen tersebut justru menimbulkan kekacauan antar universe dan berpengaruh terhadap keberadaan superhero-superhero DC lainnya Karena mengambil konsep multiverse, film ini tentu saja akan menghadirkan banyak kejutan Seperti kemunculan Superman versi wanita serta kemunculan beberapa versi Batman di dalam satu film 5. The Blackening Mengusung genre horror, thriller dengan unsur komedi di dalamnya Film ini akan diawali dengan 7 orang kulit hitam yang memutuskan untuk melakukan reuni di sebuah kabin tua yang terletak jauh di dalam hutan Yang setibanya di sana, meskipun awalnya berjalan menyenangkan, kesenangan mereka kemudian terusik ketika listrik tiba-tiba saja padam Mereka yang mencari janset di kabin tua tersebut justru malah menemukan ruang rahasia dengan papan permainan aneh di dalamnya Yang setelahnya, sosok misterius bertopeng mulai mengincar mereka satu persatu Siapa sebenarnya sosok bertopeng tersebut? Menampilkan horror dengan unsur komedi yang menghibur film ini tayang 16 Juni tahun 2023 ini 6. Spider-Man Across the Spider-Verse Film animasi terbaru ini juga sepertinya sayang untuk dilewatkan Menampilkan Spider-Man versi Miles Morales sebagai toko utama Film ini akan berkisah tentang petualangan Miles Morales dan Gwen Stacy di dalam sebuah dunia multiverse Yang dimana dalam semesta tersebut ternyata hanya dipenuhi oleh berbagai macam karakter Spider-Man Yang juga berasal dari universe yang berbeda-beda Tapi bukannya menjadi sebuah perjalanan multiverse yang berakhir menyenangkan Di sana, Miles Morales justru diserang oleh hampir semua Spider-Man lain Mulai dari Superior Spider-Man, Spider-Man 2099, ataupun Spider-Woman Semuanya mencoba menangkap Miles Morales Apa yang sebenarnya terjadi? Film ini juga tayang 2 Juni tahun 2023 ini loh 7. Indiana Jones and the Dial of Destiny Dan menjadi film ke-7 sekaligus penutup di video kali ini Indiana Jones and the Dial of Destiny merupakan film ke-5 dari seri film Indiana Jones Mengambil latar cerita tahun 1969 di wilayah New York Dikisahkan jika Indiana Jones kini sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai seorang profesor di sebuah universitas Nah, diperlihatkan pada masa itu Amerika dan Uni Soviet sedang berkompetisi dalam penjelajahan luar angkasa Tapi usaha pemerintah Amerika Serikat yang mulai merekrut mantan prajurit nasi untuk membantu mereka mengalahkan Uni Soviet Justru membuat Jones gelisah Jones curiga jika tim rekrutan tersebut punya maksud buruk terhadap Amerika Serikat Jones pun mulai menyelidikinya dan justru membawanya pada petualangan yang penuh dengan bahaya Seperti apa aksinya? Mengusung genre action adventure Film ini juga sayang untuk dilewatkan Well, itulah rekomendasi 7 film barat terbaru yang tayang Juni tahun 2023 ini Menurut kalian, mana nih yang paling wajib buat ditonton? Tuliskan di komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini See you guys Bye Bye